Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian Di video kali ini saya akan memaparkan apa yang saya peroleh dari kegiatan Lokakarya 3 pendidikan guru penggerak yang kemarin telah diadakan di SMP 5 Semenep Di video sebelumnya saya telah mengupload 3 video kalau tidak salah Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Video yang kedua saya sudah mengupload teknik stop yang telah dipraktekkan oleh pengajar praktek saya disitu Dan video yang lainnya ada video tentang praktek mindful listening Akan tetapi saya tidak bisa merekam kegiatan mindful seeing atau melihat dengan sadar Dikarenakan handphone saya yang sudah low bad sehingga tidak terekam Teknis dari kegiatan melihat dengan sadar Ada pun saya sudah mencatat disini Satu lembar Dan melihat dengan sadar itu ada beberapa step atau tahapan yang perlu kita lakukan Sebelumnya tujuan dari melihat dengan sadar atau mindful seeing itu tujuannya agar siswa ataupun kita dapat melihat dengan fokus Jadi tujuannya adalah untuk menghadirkan kesadaran penuh pada diri kita atau pada diri murid Dengan melihat objek-objek yang ada di sekitar kita tujuannya agar untuk menghadirkan kesadaran diri secara penuh dan juga apabila kita melihat sesuatu itu kita itu bisa hadir seutuhnya baik pikiran maupun panca indera kita Ada pun stepnya atau tahapannya Kita duduk dengan tegak kita meletakkan semua barang apa yang kita pegang Tetapi ada juga teman yang bahkan menginstruksikan untuk memegang sesuatu Tapi apa yang saya peroleh kita duduk tegak Terus semua perhatian Misalnya apa yang kita pegang kita letakkan Lalu melihat bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita Dan kita hadirkan pikiran kita secara penuh untuk melihat secara fokus benda atau objek tersebut Bisa foto, bisa barang Saat itu saya melihat dalam kegiatan itu loka karya 3 Saya melihat memfokuskan diri untuk melihat proyektor yang menampilkan proyeksi ke layar proyektor Lalu resapi Bagaimana bentuk-bentuk itu terbentuk Tujuannya kita untuk menyelami bentuk tekstur dan warna Apakah bergerak ataupun tidak bergerak Lalu Resapi juga bagaimana bentuk-bentuk itu terbentuk Fokuslah satu bentuk yang diresapi dan ditajamkan Jadi kita fokus pada apa yang kita lihat Kita bisa membayangkan bentuknya Kita bisa membayangkan mengimajinasikan ke dalam pikiran kita secara penuh Teksturnya, warnanya Ada salah satu teman CGP yang memperketkan Dan ini di luar konteks Tapi menurut saya bisa juga Kenapa? Karena dengan membayangkan fungsinya Bagaimana dari sebuah alat kecil yang saya lihat ya Saya melihat proyektor bagaimana dari sebuah alat kecil Kok bisa menampilkan sebuah gambar di layar Sehingga antara layar dengan proyektor itu Padahal tidak ada hubungan Tetapi bagaimana gambar yang ada Itu bisa diproyeksikan di layar Itu yang saya anggap bisa juga menurut saya Tetapi itu tidak diajarkan oleh pengajar praktik Lalu bentuk itu membuat Bayangkan bentuk itu katanya membuat nyaman Kalau nyaman masa proyektor itu bisa membuat kita nyaman Tetapi kita bisa mengagumi Mengagumi kecanggihan, kekompleksitas dari alat itu Sehingga kita itu membuat diri kita Ataupun peserta diri itu fokus kepada benda itu Fokus akan prosesnya Fokus akan proses pembuatannya juga bisa Dan seperti itu yang saya peroleh Bapak Ibu Contohnya seperti ini Contohnya yang saya perhatikan ya Ayo anak-anak sekalian Letakkan semua barang yang ada Yang kalian pegang Kalian letakkan semua Duduk tegak Letakkan kedua tangan di kedua paha Punggung tegak Mari kita stop sejenak Dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini Lalu kasih jeda Biarkan anak-anak menyelesaikan semua aktivitasnya Lalu setelah itu Dilanjut dengan kata-kata Silahkan kalian Silahkan kalian Atau silahkan Bapak Ibu Duduk senyaman mungkin Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya Agar lebih nyaman Cobalah duduk tidak membungku Tetap tegak Tetapi kedua bahu tetap relax Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda Atau tubuh kalian Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai Rasakan juga kedua telapak tangan bertumpu pada kedua belah paha kanan dan kiri Masing-masing Atau bisa juga Silahkan letakkan tangan pada pangkuan Bisa Atau silahkan letakkan tangan di atas meja Relax Untuk menciptakan fokus atau ketenangan Bisa dengan menyuruh untuk memejamkan mata dulu Silahkan pejamkan mata Jika merasa nyaman Atau cukup arahkan pandangan ke bawah Relax Apabila Bapak Ibu sudah relax Silahkan buka mata Amati Tiga benda Yang ada di sekitar atau di depan Bapak Ibu saat ini Apabila Bapak Ibu sudah Mengamati tiga benda yang ada di depan Bapak Ibu saat ini Sekarang kita fokus Di benda Atau di objek yang pertama Perhatikan benda tersebut Apa adanya Lihatlah bentuknya Perhatikan teksturnya Amati warnanya Kalian bisa Atau Bapak Ibu bisa Bayangkan Bagaimana proses pembuatannya Bagaimana kompleksitasnya Barang itu dibuat Perhatikan gerakan yang mungkin ditimbulkannya Kalimat ini dipakai apabila Kegiatan mindfulness Itu dilaksanakan di luar ruangan Melihat Misalnya melihat daun Atau apa-apa yang bisa bergerak Oke Bapak Ibu sudah melihat Bagaimana benda itu Bergerak Sebentar ya saya stop ya Jangan sampai ada kata-kata Yang terbata-bata Harus Ngomongnya lancar Kalau seperti yang Barusan saya lakukan Ada Distraksi Atau ada pengalihan Karena saya mengucapkannya Tidak lancar Maka itu akan mengurangi fokus Dari Peserta yang dilaksanakan Kegiatan mindfulness Jadi Bapak Ibu harus Mengucapkan dengan Tepat Dan Tidak terbata-bata Jika Bapak Ibu sudah melihat Bagaimana benda itu bergerak Ataupun berfungsi Bagaimana benda itu dibuat Rasakan Manfaatnya Buatlah benda itu bisa membuat Bapak Ibu merasa Relax dan nyaman Sekarang lihat benda yang kedua Perhatikan benda tersebut Apa adanya Perhatikan bentuknya Amati teksturnya Amati teksturnya Perhatikan warnanya Bayangkan bagaimana benda itu dibuat Bagaimana Tuhan menciptakan benda tersebut Atau Bagaimana orang Membuat benda tersebut Amati gerakan yang mungkin ditimbulkannya Jika di luar ruangan ya Seperti awan bergerak dan lain-lain Terus Bapak Ibu silahkan Bernafas dengan pelan Hirup nafas dalam-dalam Sambil mengamati benda tersebut Dan Keluarkan Hirup kembali dalam-dalam Dan Keluarkan Kita lihat sekarang benda yang ketiga Perhatikan atau lihat benda itu apa adanya Lihatlah bentuknya Amati teksturnya Perhatikan juga warnanya Bagaimana orang membuat benda tersebut Perhatikan Bayangkan kompleksitasnya Jika kalian melihat benda yang bergerak Mungkin Amati gerakan yang ditimbulkannya Silahkan Hirup nafas dalam-dalam Dan Keluarkan Tarik nafas lagi Dalam-dalam Dan Keluarkan Tarik nafas lagi Dalam-dalam Dan Keluarkan Baik Kegiatan Mindfulseeing Sudah selesai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi seperti itu Bapak Ibu Contohnya Mohon maaf Apabila ada Yang salah Apabila ada masukan Silahkan Bapak Ibu komen Di kolom komentar ini Tetapi itu yang saya peroleh Dari Kegiatan Lokakarya 3 Pendidikan Guru Penggerak Tujuannya adalah Untuk menghadirkan Kesedaran Diri penuh Dari peserta Atau anak didik kita Dengan melihat Objek-objek Yang ada di sekitar kita Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dan bahagia Terima kasih telah menonton